Selamat datang di kuliah struktur aljabar 2. Kali ini kita akan bahas sedikit terkait contoh pada homomorfisma ring. Kemarin kita sudah pelajari juga terkait definisi homomorfisma ring. Homomorfisma ring intinya sama, itu merupakan suatu pemetaan yang mengawetkan operasi. Nah pada ring kita tahu bahwa terdapat 2 operasi, sehingga sifatnya bertambah. Kalau pada homomorfisma grup hanya ada 1, kalau pada homomorfisma ring ada 2 sifat yang harus dipenuhi. Nah kalau kita perhatikan sebelumnya kita sudah membahas contoh terkait homomorfisma pada ring yang diberikan di sini. Kita punya A, itu adalah himpunan matriks, dengan entry diagonal utamanya itu sama, katakan A, dan juga entry diagonal miringnya, diagonal sampingnya, yaitu yang satu namakan B, yang satu negatif. B dan negatif B. Nah terus kemudian kita punya bilangan kompleks dengan operasi tambah dan kali bilangan kompleks juga merupakan suatu ring. Nah kita buat pemetaan seperti ini, kita memetakan matriks ini ke bilangan kompleks A plus D, ini sudah ditunjukkan bahwa ini merupakan apa, ya, kita sudah tunjukkan bahwa G ini merupakan suatu homomorfisma ring. Ya, homomorfisma ring. Nah, juga kemarin sudah saya berikan kepada Anda semua, kalau kita buat pemetaan baru namakan G bar dari A ke C, ya, kebilangan kompleks dengan ini ya, kalau matriks ini A, B, negatif B, A, ini kalau dipetakan ke A kurang B, I, ini juga merupakan apa, suatu homomorfisma ring. Ya, ini sudah kita bahas. Nah sekarang kita akan lihat contoh apa lagi yang merupakan suatu homomorfisma ring. Ini saya hapus. Ya, kita lihat pada contoh yang di sebelah kiri, ya, pada nomor satu, itu diberikan suatu bilangan bulat dengan operasi tambah dan kali, kita semua sudah tahu ya, itu merupakan ring. Kemudian diberikan suatu ring yang lain, yaitu Z6, gitu ya. Ingat, kemarin kita sudah belajari bahwa Z6 itu adalah apa? Himpunan semua bilangan bulat yang bisa pembagian dengan 6. Gitu ya, himpunan semua bilangan bisa pembagian antara bilangan bulat dengan 6, yaitu 0 sampai 5. Nah, operasinya adalah penjumlahan modulo 6 dan juga perkaliannya adalah perkalian modulo 6. Nah, kemudian kita definisikan pembetahannya seperti ini, ya. Jadi, Z ke Z6, apa? X, kita kirim ke X modulo 6. Maksudnya apa? Ya, contoh, misalkan ya, bilangan bulat ini kan banyak. Contoh, misalkan saya pilih 10. Nah, maka 10 itu dipetakan ke 10. Atau sisa pembagian 10 dengan 6, ya, kan? Itu yang dimaksud dengan 10 modulo 6. Berarti 10 modulo 6 berapa? 4. Nah, berarti 10 nanti dipetakan ke 4. Terus kemudian, kalau ya 1, ya pasti dipetakan ke 1. Karena 1 itu merupakan sisa pembagian dengan 6. 1 modulo 6 ya tetap 1. Ya, kalau min 1 bagaimana? Ya, sama min 1 berarti ya dipetakan ke min 1 modulo 6. Berapa ini min 1 modulo 6? Itu adalah 5. Gitu ya, dan berikutnya. Nah, ini merupakan suatu homomorfisma ring. Begitu ya. Nah, ini dapat Anda tunjukkan ya. Yang pertama, coba kita lihat ya. Kita akan tunjukkan bahwa apa? Akan dibuktikan bahwa peta dari A ditambah B. Itu sama dengan apa? Peta dari A ditambah peta dari B. Yang pertama ya. Nah, sekarang kita ambil 2 bilangan bulat. Namakan X dan Y. Gitu ya. Nah, kita tahu. Sekarang kita mau petakan ya X tambah Y. Berdasarkan definisi, peta dari X tambah Y itu merupakan apa? Ya, X ditambah Y di modulo 6. Ya, di modulo 6. Kita jumlahkan terus kita tinggal modulo 8. Nah, sekarang kita perhatikan apa itu peta dari X. Ya, peta dari X itu sama dengan ya X modulo 6. Dan juga peta dari Y itu merupakan apa? Y modulo 6. Dan ya, kita perhatikan di sini. Ya, kalau peta dari X ditambah peta dari Y. Maka berdasarkan definisi ini sama dengan apa? Ya, X modulo 6. Begitu ya. Ditambah ini Y modulo 6. Nah, artinya apa? Ya, sisa pembagian X dengan 6 ditambah sisa pembagian Y dengan 6. Tapi ingat ini operasi penjumlahannya adalah penjumlahan modulo 6. Nah, dan ya ini ya jelas bahwa ya kalau kita modulokan dulu. Baru kita lakukan lagi dengan penjumlahan modulo 6. Maka kita juga akan mendapatkan ini sama saja dengan ya kita jumlahkan ya. Setelah itu kita modulokan. Nah, ya ini dapat F, X ditambah Y. Begitu ya. Nah, ini sifat yang pertama. Yang kedua pun juga demikian ya. Itu otomatis. Ya, kita bisa lihat. Kedua kita akan tunjukkan apa ini? Ya, FAB. Eh, sorry. Ya, FAB betul ya sama dengan FAB. Ini nanti kalau kita ambil ya namakan X dan Y gitu ya. Bilangan bulat. Ya, kita tahu kalau F, X kali Y. Ya, itu kan sama dengan ya X kali Y kita modulo 6. Nah, ingat kalau X kali Y modulo 6. Ya, terus kalau kita lihat F, X. Ini kan adalah X modulo 6. Ya, F, Y itu adalah ya Y modulo 6. Ya, berarti kalau Anda perhatikan nanti Anda coba ya. F, X di ke F, X di bintang. Ya, F, X di kali. Ya, F, Y ini kan jadinya Y, X modulo 6. Ya, di kali Y modulo 6. Ya, ini artinya apa tuh? Sisa pembagian dengan 6 terhadap X, sisa pembagian 6 terhadap Y. Anda kalikan. Lihat ya? Nah, tapi ingat perkaliannya ini perkalian modulo. Jadi, akan di modulo lagi. Ya, ini kan sama saja dengan kita kalikan X dengan Y dulu. Baru kita modulo 6. Ya, maka ini akan sama dengan F, sorry, F, X, Y. Ya, dengan demikian, ya Anda, kita peroleh. Ya, ini merupakan suatu homomorfisma ring. Nah, setelah ini, ya diberikan juga, kalau Anda perhatikan di buku, diberikan juga definisi suatu sistem yang baru yang dikenalkan pada suatu ring yang dinamakan dengan ideal. Ya, di definisi pada buku sudah dijelaskan ya. Ideal itu adalah suatu himpunan bagian dari ring yang memenuhi dua sifat. Dibilang ya, yang pertama apa? Ideal ini, ya didotasikan dengan I, jika dikenakan operasi penjumlahan, operasi tambah, merupakan grup abelian. Ingat, operasi penjumlahan yang dimaksud adalah operasi penjumlahan pada ring, ya, bukan pada bilang. Dan yang kedua, ya, memenuhi sifat ini juga. Jika Anda ambil dua anggota sebarang, yang satu dari ring, yang satu dari I, maka apa? Ya, perkalian antara anggota ring dan I, dan juga sebaliknya, perkalian anggota I dan anggota ring juga masih anggota ideal. Ya, yang dinotasikan dengan apa nih? A dikali R, anggota I, dan R dikali A, anggota I. Nah, Anda perlu perhatikan, ingat, bahwa A kali R dan R kali A itu belum tentu sama. Ya, karena ring yang kita punya tidak diwajibkan ring komutatif. Oleh karena itu perlu dituliskan dua-dua, A, R, dan R, A. Nah, kalau Anda baca di buku, pada keterangan berikutnya diberitahukan, ya, bahwa ada yang dinamakan ideal kiri dan ideal kanan. Nah, ideal kiri yang mana tuh? Apa dimaksud dengan ideal kiri? Nah, ideal kiri jika sifat pertama dipenuhi dan yang bagian ini. Ya, bagian yang saya kasih kotak, itu yang dipenuhi, itu ideal kiri. Nah, sedangkan kalau ideal kanan, itu sifat pertama dipenuhi, dan juga yang saya kasih kotak warna biru, itu saja yang dipenuhi. Jadi, ingat, kiri dan kanan ditentukan dari posisi R. Ya, kalau R-nya dikali dari kiri, maka namanya ideal kiri. Kalau R dikali dari kanan, namanya ideal kanan. Nah, jika kedua ini digabung, itulah yang dinamakan ideal. Seperti itu. Nah, kita akan masuk pada contoh. Nah, ini merupakan suatu contoh yang paling dasar ya. Nah, jika kita punya, kita tahu bahwa Z, bilangan bulat, dan operasi penjumlahan bilangan, dan perkalian bilangan itu suatu ring. Dan yang kita perhatikan, dua Z itu maksudnya apa? Himpunan bilangan bulat yang genap. Himpunan bilangan genap ya. Nah, kita tahu bahwa himpunan bilangan genap merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Dan, ternyata himpunan bilangan genap ini adalah ideal. Untuk sifat yang pertama, saya rasa cukup jelas ya. Saya kasih centang merah. Mengapa? Ya, bilangan genap tambah bilangan genap tambah bilangan genap. Berarti tertutup iya. Dan juga kalau Anda ambil bilangan genap, namakan A, ya, inverse-nya apa? Terhadap operasi penjumlahan bilangan, ya, negatif A. Ya, A ditambah negatif A. Seperti itu. Karena apa ya? Negatif A bilangan bulat, ya. Karena kalau A bilangan, sorry. Negatif A bilangan genap, ya. Karena kalau A bilangan genap, kita bisa tulis sebagai 2 dikali suatu bilangan bulat. Ya, berarti kalau negatif, ya, jadi negatif 2 dikali K, gitu ya. Atau 2 dikali negatif K, 2 dikali suatu bilangan bulat. Gitu ya. Ingat, untuk menunjukkan dia grup abelian, ya, Anda cukup tunjukkan dia hanya sub-grup. Ya, kenapa cuma dua sifat ini yang saya soroti? Ya, sifat identitas, asosiatif, dan juga komutatif. Tidak perlu Anda buktikan. Begitu ya, karena I ini adalah suatu himpunan bagian dari R. R itu dengan operasi tambah grup abelian. Ya, berarti kalau Anda mau tunjukkan I grup abelian, berarti sama saja dengan apa? Anda tunjukkan I adalah suatu sub-grup dari R. Ingat, operasi sifat komutatif dan sifat asosiatif. Ingat, ya, saya tulis di sini ya, ingat. Ya, sifat asosiatif dan juga sifat komutatif itu merupakan warisan. Ya, nah, jadi, ya, kembali lagi seperti Anda tunjukkan sub-grup. Ya, cukup tunjukkan tertutup dan punya inversi. Itu ya, ingat. Jadi, jangan Anda tunjukkan lima sifatnya. Cukup tunjukkan tertutup dan punya inversi. Ya, seperti itu. Ya, ini sudah jelas. Kalau 2Z merupakan suatu grup abelian. Nah, yang kedua bagaimana? Sekarang Anda ambil, ambil, ya, ambil bilangan bulat namakan R. Terus Anda ambil lagi, ya, di situ kita katakan A, anggota bilangan genap. Nah, sekarang perhatikan. Kalau R dikali A, ini apakah bilangan genap? Dan juga, kalau A dikali R, apakah bilangan genap? Nah, ini yang mau kita jawab. Nah, Anda perhatikan. Ya, kita tahu karena A itu bilangan genap, maka A ini Anda bisa tulis sebagai 2 dikali suatu bilangan bulat. Ya, artinya R dikali A akan berubah jadi R dikali 2K. Duanya dikeluarkan, ya, berarti duanya digeser, ya, ke paling kiri. Berarti Anda punya 2 dikali R dikali K. Ya, akhirnya apa? R-nya bilangan bulat, K-nya bilangan bulat. Perkaliannya bilangan bulat, terus dikali 2, jadi genap. Ya, begitu juga nanti dengan AR, ya. Nah, untuk bagian ini, karena bilangan bulat itu ring komutatif, maka AR dan RA itu sama saja. AR dan RA itu sama. Jadi, kalau Anda sudah berhasil tunjukkan RA, maka AR juga demikian. Berarti Anda peroleh, ya. Saya tidak tulis secara detail, gitu ya. Silahkan nanti Anda coba latih untuk menulisnya. Ya, jadi 2Z adalah suatu ideal. Ya, apalagi Anda bisa lihat, ya, selain 2Z, 3Z itu juga ideal. Ya, dari Z. Ya, impunan bilangan kelipatan 3. Kelipatan 4, kelipatan 5, itu juga merupakan ideal. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh yang bisa diberikan terkait ideal. Nah, contoh apa lagi selain di Z? Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain, ya. Nah, kita kembali ke Z6. Ya, kita tahu Z6 itu isinya ke 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, terus saya ambil himpunan A, ya, himpunan bagian dari Z6 yang isinya, ya. 0, 2, dan juga 4. Ya, nah ini yang pertama, ya, A ini dengan operasi penjumlahan murulona, ini suatu grup abelian. Ya, ini cukup jelas. Gitu ya, Anda bisa coba. Gitu ya, nah yang kedua, nah sifat yang kedua juga memenuhi. Ya, Anda mau ambil, ya, Anda ambil. Katakan R, anggota Z6. Terus Anda ambil lagi A, ya, anggota A kecil, anggota himpunan A. Ya, maka coba Anda kalikan R dengan A. Gitu ya. Nah, ini bisa Anda cek satu persatu. R-nya ini kan, ya, di sini R-nya kan, ya, hanya 6, ya. Anda bisa tunjukkan dengan cara, ya, pemeriksa satu persatu. Ya, saya susun R, kemungkinan R, ya. R itu apa tuh? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus A, gitu ya, itu apa tuh? 0, 2, 4. Nah, ini tinggal kita cek saja, ya. Perkalihan antara ini. Ya, pasti hasilnya ya, 0, 2, 4 lagi. Begitu ya. Anda perhatikan ya, 0 kali 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 4, 0, 1. Ini 0, ini 2, ini 4. Ya, nah kalau 2, ya, 2 kali 0, 0. 2 kali 2, ini 4. 2 kali 4, 8. Modul 6, 2. 3, ini 0. 3 kali 2, 6. Ya, jadi 0 lagi. Terus 3 kali 4, 12. Jadi 0 lagi. 4, ini 0. 4 kali 2, 8. 8 modul 6, 2. Ya, 4 kali 4, 16. 16 modul 6, 4. Terus yang 5, ini 0. 5 kali 2, 10. Modul 6, ini 4. 5 kali 4, 20. Modul 6, 2. Hasilnya 0, 2, 4. Seperti itu ya. Jadi ini juga merupakan suatu contoh dari, ini dinamakan apa? Group. Eh, sorry. Ideal. Ya, jadi dari sini kita sudah punya 2 contoh terkait ideal pada suatu ring. Seperti itu. Ya, nah kemudian kita akan lihat terkait homomorphisme pada ring. Kita kembali lagi. Nah, kita tahu. Ingat, kalau kita bahas homomorphisme. Ya, kalau kita bahas, misalkan F itu dari suatu, sorry, ini R, R biasa ya, bukan bilangan real. Ya, Anda punya ring. Nah, kita kenal ada yang namanya kernel tuh. Ya, jangan lupa kernel dari F. Ya, pada homomorphisme ring juga sama. Kernel itu apa? Ya, kernel itu adalah anggota domain. Ya, berarti anggota R. Yang di mana apa? Kalau dipetakan dengan F, hasilnya apa? Identitas di R aksen. Ya, identitas terhadap operasi tambah. Ya, bukan identitas terhadap operasi kali. Karena ring belum tentu punya identitas terhadap operasi yang kedua atau operasi kali. Nah, ya, kalau Anda perhatikan, pada 5.4.3.1 dikatakan bahwa, apa? Ya, ya, dikatakan bahwa, apa? Kernel. Ya, itu suatu, apa? Idea. Ya, ya, kernel itu adalah suatu ideal. Ada? Ya. Ya, nah, jadi kalau ditarik kaitannya antara ideal dengan homomorphisme ring, ada juga. Ya, bagian pada homomorphisme ring yang merupakan ideal itu apa? Kernel. Ya, kernel merupakan suatu ideal. Ya, yang pertama berarti Anda perlu tunjukkan, ya, bahwa apa? Kernel. Ya, kernel itu adalah apa? Dengan operasi tambah, gitu ya. Itu adalah apa? Suatu grup abelian. Nah, bagian yang ini itu sudah pernah kita tunjukkan, ya. Kalau kernel itu suatu subgroup. Ya, sudah pernah kita tunjukkan. Ya, tinggal yang kedua sekarang yang kita mau bahas. Ya, yang bagian pertama Anda bisa coba. Yang bagian kedua nih, coba. Ya, Anda ambil, ya, anggota ring, namakan R, kecil. Terus Anda ambil lagi, ya, Y, anggota kernel, misalkan. Nah, sekarang yang mau ditunjukkan apa nih? Yang mau ditunjukkan adalah apa? R dikali Y, dan Y dikali R itu juga anggota kernel. Ya, cara tunjukkannya bagaimana ya? Tinggal Anda petakan. Ya, kita mau lihat peta dari, ya, kita mau lihat peta dari R dikali Y. Apakah ini hasilnya, ya, 0, identitas di R aksen atau tidak? Dan juga, ya, peta dari Y dikali R itu apakah identitas dari R aksen terhadap operasi tambah atau tidak, ya. Itu 0, 0 dari R aksen. Nah, sekarang kita lihat peta dari R dikali Y berdasarkan definisi homomorfisma ini sama dengan apa nih? Peta R, ya, dikali, ya, peta Y. Nah, peta R kita tidak tahu tuh. Tapi karena Y anggota kernel, ya, peta Y, ya, berarti 0 di R aksen. Ya, anggota, ingat, kalau kita ingat sifat-sifat dasar pada ring, apa tuh? Anggota ring dikali 0 jadinya 0. Ya, ini anggota R aksen dikali 0 di R aksen jadinya apa? 0 di R aksen. Ya, nah, karena peta dari R dikali Y adalah 0, ya, berarti Anda dapat bahwa R dikali Y itu anggota kernel. Ya, Y dikali R juga sama. Ya, cuma bedanya 0-nya dikali dari kiri. Ingat, kemarin pada sifat-sifat dasar di ring, anggota ring dikali 0 dan 0 dikali anggota ring jadinya 0. Dari sini Anda dapat bahwa kernel itu merupakan suatu ideal.